Ketakutan tersebut muncul sebab tak sedikit IDF yang tewas selantaran tak mampu menghadapi pasukan perlawanan Libanon. Di tengah-tengah kekecauan saat penyergapan, sejumlah tentara IDF melontarkan bom asap untuk berkamuflase dan kabur dari pasukan Hezbollah. Para tentara IDF yang kabur itu kemudian tergopoh-gopoh menarik diri menggunakan helikopter. Dilansir dari tribunews.com, pada Senin 4 Maret 2024, kejadian itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Hezbollah dari Libanon. Hezbollah mengaku pasukannya menyerang Zionis di dekat kota Wazzani pada Minggu 3 Maret 2024. Akibat serangan tersebut, Zionis kelabakan hingga kocar kacir menyelamatkan diri. Sejumlah tentara IDF pun dilaporkan tewas saat baku tembak dengan perlawanan ketika konfrontasi berlangsung. Di tengah suasana chaos akibat serangan Hezbollah, IDF lantas melontarkan bom asap demi bisa keluar dengan selamat dari situasi tersebut. Saat asap mulai menyebar, pasukan IDF yang terluka maupun jasa terekan sesamanya yang tewas, kemudian dievakuasi menggunakan helikopter. Tak ayal, aksi memalukan IDF yang kabur dari medan perang itu pun menjadi bahan tertawaan Hezbollah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!